Wajah dunia pendidikan di negeri ini kembali tercoreng. Beberapa waktu lalu, masyarakat kembali dihebohkan dengan beredarnya video aksi kekerasan pengeroyokan sekelompok siswi sekolah dasar yang beredar di dunia maya. Aksi pengeroyokan tersebut dialami oleh seorang siswi sekolah dasar di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 3 menit tersebut, salah seorang siswi nampak dihujani pukulan dan tendangan secara bertubi-tubi oleh sejumlah teman lainnya hingga terpojok di sudut ruangan kelas. Ironisnya, kejadian brutal tersebut luput dari perhatian para guru. Peristiwa itu kemudian memaksa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan MNU angkat bicara. MNU berjanji pihaknya akan memberikan sanksi keras kepada kepala sekolah tempat kasus pengeroyokan itu terjadi. Mendikbud juga akan meminta dinas pendidikan setempat untuk memproses sanksi kepada pengajar dan kepala sekolah yang lalai dalam melaksanakan tugas dan pengawasan terhadap peserta didiknya. Pendidikan guru, pendidikan dasar menengah itu ada di kabupaten kota. Yang ngangkat kepala sekolah, ngangkat guru, gaji, dan sebagainya itu ada di kabupaten kota. Orangnya itu, kami pun dibandingkan alapas tanah itu. Sehingga kami segera meminta kepada dinas kabupaten kota untuk mengundang atau memanggil guru yang bersangkutan dan kepala sekolah yang bersangkutan duduk perkara yang seperti apa dan beri sanksi. Harus diperi sanksi. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan kasus kekerasan tersebut membuatnya berpikir lebih dalam soal pendidikan pada anak. Kekerasan bukan saja masalah di sekolah, tapi ada masalah yang kompleks yang harus diselesaikan bersama. Jadi tidak layak kalau ini kita diam-diam ya. Ini satu menjala yang serius ya, dan sesuatu yang mesti dicari tahu. Apakah ini hanya merupakan memang ada misalnya sekelompok anak gila begitu di satu tempat gitu ya. Atau kita semua ini sudah merupakan orang-orang gila juga. Fahri juga mengaku sudah menghubungi Gubernur Sumatera Barat Irwan Praitno agar kasus ini diberi perhatian khusus. Dari Jakarta, Aditya Minarto, Azizul Hakim melaporkan.